Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat datang di channel ini pada video kali ini kita akan membahas mengenai membuat efek bayangan teks pada Adobe Photoshop simak terus videonya ya pertama-tama kita buat lembar kerja baru terlebih dahulu kemudian diklik horizontal type tool kemudian ketikan teks yang nantinya akan kita berikan bayangan kemudian tulisannya saya geser menggunakan move tool pastikan pada palette layer layer teks dalam keadaan terpilih berikutnya klik icon add layer style kemudian drop shadow di bagian bawah dari palette layer kemudian muncul dialog layer style dengan opsi drop shadow nya tercentang drop shadow merupakan style yang digunakan untuk menambahkan bayangan kita dapat mengatur efek bayangan dengan menggeser masing-masing opsi pada drop shadow untuk struktur drop shadow di Photoshop ada beberapa yaitu yang bisa kita setting yaitu satu blend mode blend mode ini ada adalah atau mode campuran ya adalah tool yang berfungsi menentukan bagaimana dua layer tercampur satu sama lainnya yang kedua adalah struktur yang kedua adalah kotak warna yang berfungsi memberikan warna pada bayangan yang kita buat yang kemudian adalah opacity adalah struktur yang berfungsi untuk mengatur kegelapan pada bayangan jika kita membuat opacity menjadi 100% maka kita akan melihat bayangan akan menjadi sangat jelas sedangkan jika kita menurunkan opacity kita akan membuat akan membuat bayangan menjadi lebih memudar dan kita juga bisa mengatur opacity dengan menggeser-geser bar agar lebih mudah kemudian selanjutnya adalah angle angle berfungsi untuk mengatur posisi bayangan pada objek baik itu terletak pada bagian bawah kiri kanan ataupun pada maupun terletak di pojok dari objek tulisan kita kita hanya perlu mengubah nilai dari angle ke derajat yang kita tentukan agar lebih mudah dan kita bisa langsung memutar jarum lingkaran yang ada pada angle tersebut selanjutnya adalah distance fitur drop shadow yang kelima ini berfungsi untuk memberikan jarak antara bayangan dengan objek tulisan yang kita buat semakin kita menggeser bar atau menambah nilai distance semakin menambah nilai distance nya semakin tinggi kita akan melihat bayangan akan semakin menjauh dari objek tulisan kita selanjutnya spread spread ini berfungsi untuk menebalkan efek bayangan jika kita menambah nilai pada spread atau menggeser ke kanan pada bar spread nya kita akan melihat bayangan pada objek tulisan akan semakin tebal selanjutnya adalah zeiss zeiss berfungsi untuk membuat bayangan menjadi jelas atau tidak bisa dikatakan zeiss akan membuat bayangan nampak blur terlihat samar-samar jika kita menambahkan zeiss atau menggeser ke kanan maka bayangan dari tulisan akan semakin blur sedangkan jika kita menggeser ke kiri atau menurunkan nilai zeiss maka membuat bayangan terlihat seperti objek pada tulisan kita selanjutnya adalah contour contour ini membuat bayangan akan terlihat bervariasi dalam segi bentuk nah disini kita bisa mencoba variasi yang menurut kita menarik dan pas dengan tulisan yang kita buat yang terakhir adalah noise noise berfungsi untuk memberikan titik-titik pada bayangan semakin tinggi nilai noise yang kita buat maka bayangan akan terlihat lebih banyak nah demikianlah fitur-fitur yang berfungsi untuk mengatur struktur maupun mengatur kualitas membuat bayangan pada tulisan semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa bantu like dan subscribe-nya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap ada video-video baru lainnya sekian terima kasih